Apa sih yang membuat juri itu pada waktu dikantar itu langsung bisa menolak burung kita? Nah, menurut Pak Aris, untuk Jali atau Anies Gembang ini, perlukah dimasteri kirkas tertentu agar biayanya bisa masuk dalam kategori Pak Aris penelan juri? Halo Pak Aris, gimana kabarnya ini? Oke, siap-siap. Ini saya sengaja mencari waktu luang Pak Aris, untuk sobat-sobat di Comanian juga. Jadi, kali ini kita mau bahas tentang burung Anies Gembang. Dan saya penasaran, Pak Aris, burung ini saya lihat ngerolahnya luar biasa, rapat, dan keras. Dan saya lihat, belum saya bacol. Dan ini saya penasaran sekali, mungkin sobat di Comanian juga pengen tahu ya, gimana perawatan Anies Gembang biar bisa gacor, mulai trotol sampai gacornya juga. Oke Pak Aris, kita mau tahu perawatan Anies Gembang ini, biar bisa gacor, itu gimana? Dan riwayat Anies Gembang ini, Pak Aris dapat ini gimana? Ini awal mula, saya tuh, teman saya, peternak semi, ya beda lah istilahnya, buka beda gitu. Oh, jadi angin ya? Kios burung dan peternak juga. Jadi, teman-teman Pak Aris peternak? Itu, saya dikawal, ini ada bagus di teman-teman, itu banyak, macam-macam. Saya melutupin uang jajah, gitu aja. Oh iya, ya maksudnya bajet, teman-teman gitu. Tapi, Anies Gembang ini memang awal mula dapetnya itu masih bahan, ya? Iya, masih bahan. Masih bahan, masih trotol, terus teman saya tuh bilang, bahwa agak bagus, cuman pilih dulu aja. Nah, ini yang merasakan, trotol bagus. Ciri-cirinya apa ya Pak Aris? Kalau boleh tahu ya, mungkin Cuman yang juga pengen tahu. Ini, umumnya orang pasti lihat dari postur. Satu, postur. Kedua, mulai kepala, sampai kaki juga. Kepala? Kepala, kakinya gimana? Kepala, agak panjang, panjang, agak deketnya agak panjang, oh gitu. Kepala, leher panjang, matanya? Matanya agak, belolong, belolong. Kalau bisa, cari-cali tuh, kepala yang agak ngundi. Kepala yang agak ngundi? Itu, kalau mesti bagus, itu trotol ya, bahan ya, teman-teman ya. Oke, oke. Terus, kemaaf, tutuh itu agak besar yang agak lurus, yang lurus. Parunya, parunya, paru tebel lurus-lurus. Siap, siap, siap. Itu poin-poin bagus juga teman-teman ya. Waktu itu ini, beraih di pulung, berol-bolaga, terus. Akhirnya sama teman saya, dikasihkan saya. Waktu itu gak salah, mintanya sih dia tuh 500, akhirnya kepotong-potong, enak, 470. 470. Iya, 470. Jadi harga Aris Kembang ini 470 saat belan. Iya. Jadi, pesan saya, saya kan tahu untuk, untuk, apa tuh, untuk, pilih-pilihnya biar cepat pintas, itu aja. Gitu ya, waliah? Akhirnya, kami beri ru, trotol ke dewasa. Oke. Setelah trotol, saya berikan kerutu, 5.000. Dan kerutu masih ada. Kerutu dongkong, beri rumah masih ada. Akhirnya, saya mandikan, terus mandi, setelah itu, saya kasih kerutu, saya berikan kerutu, saya berikan kerutu, saya berikan kerutu, saya tunggu sebentar, setelah itu, saya mencuma 15 menit, 10 menit. Setelah itu, saya bawa kerutu, sudah saya buka sama sekali. Sampai 2 hari. Oh, gitu. Jadi, teman-teman, jadi awal mula bahan dari peternak maupun biar burung ya, Pak. Selain dari cicir yang tadi, kita kasih full kerutu. Dan kerutu, kerutu tujuannya tadi yang teman-teman, mutasi bulu dewasa. Dan, dimandikan dulu. Dibersihkan dari pasangan. Kerambar atau cepat? Kerambar. Tetap kerambar. Kerambar, setelah itu, kita berodong. Berodong. Berodong, kita kan sudah, apa ya, sudah, kira-kira, pemakanannya ini, habisnya 2 hari, apa, sehari, itu minim 2 hari saja. Perkiraan, tidak sampai telat, makan EF. Dan, sebelumnya ini, maaf hari, sudah makan pur atau belum? Sudah makan pur. Masalahnya kan, awalnya kan ternaan. Ternaan, ternaan. 1, 2, 2 hari, buka, dikontrol. Baga, ada brodolnya. Kontok ya? itu, kita kasih lagi. Ya, gini Pak Adi, proses, untuk, ambil bur, ambil burunya ini, itu, biasanya, itu, kadang teman-teman, tidak terhatiin ya, itu biasanya, itu berapa, minggu, atau, berapa hari? Awal, perutu, tadi itu, baru keduanya itu, kasih itu, berurutongkong tambahannya, berurutongkong. Berurutongkong aja, tidak bisa dikasih apa-apa, berurutongkong, setelah 5 ribu, tadi dibagi dua itu, sudah berurutongkong. Baru nanti, tiga hari, dilihat kalau makannya semuanya ada, biar aja. Baru besoknya, dibesihkan, atau, dimasukkan ke cara rambah, baru dibesihkan, biar enggak, kalau kotor kandangnya ini. Kalau zaman sekarang, kalau zaman sekarang itu, terapinya dikasih pandang, biasa. Kalau dulu ada. Sekarang ada metode, metode, jauhan pandang. Itu cuanya mungkin menghilangkan, mungkin bau itu aja. Mungkin biar sifat alami burung ini, tercipta nyaman-nyaman. Dia mau ambrol dulu. Oke, oke. Itu tips menarik sih, buat saya Pak Arief. Jadi mulai terokol, biar enggak gagal makung ya. Ya gitu. Satu. Ini, habis ambrol, itu berapa lama? Ini kurang lebih bersih total antara satu bulan. Bersih setelah. Enggak ada rebut. Satu bulan? Iya. Satu bulan. Satu bulan enggak teman? Baru udah mulai. Dia mau ngeriwi ya? Enggak ngeri lagi, udah bumi. Replom? Iya. Misal dasarnya, udah bagus. Oh, jadi karakter ya? Yang pasti karakternya. Wajib kalau. Apalagi kalau denger suara, istri goreng-goreng, dapur ya? Iya, dapur. Kecikan air apa, di kemarahan, di tubuh, itu apa ya, ngeriwi-ngeri kenceng gitu. Jadi dia mengeluarkan volume ya? Iya, volume. Oh gitu. Nah, ini. Oke, tadi kita sudah tahu pembahasan proto, sampai dia lepas dunia, ke dewasa. Nah, untuk settingan, kadang kan teman-teman ini bingung juga. Settingan Anies Kembang, agar cepat ngerol, agar cepat adaptasi, dengan nyaman, yang ini nyaman, dia bisa untuk dibawa ke gantangan. Mungkin rahasia membuat Anies Kembang ini gacor, selalu dibawa ke gantangan, itu yang pertama mungkin Pak Ari bersedia untuk rahasianya ini. Kalau saya, memang saya utama, belum apa, saya mainkan di jangkrik, sudah ada. Satu jangkrik? Jangkrik itu ada. Ya, asing, ya. Ya, itu lama, itu hanya pasti jangkrik, volume sama bersih. Oh, ini bersih nih ya, tidak salah. Bersih nih, dalam arti, bersih ini suaranya ini, enggak serak gitu ya? Iya, enggak serak. Itu ya, nanti bisa ditambah, untuk menggacorkan, kasih keruto. Untuk jangkrik, jangkrik ini mungkin, settingan, pagi, siang, malam, atau gimana ya? Kalau saya, kasih lima. Tepat itu sekali. Lima pagi, lima. Pagi, lima. sore? Suri ngajik lima. Nanti tiga kali? Iya, dua kali. Oh, dua kali. Malam enggak ya? Iya. Jadi, pagi, terus habis mandi malam itu, kasih sampai lima. Oh, gitu ya. Nanti kalau masalah groto, nanti kan hanya tambahan aja. Oh, gitu. Tapi tetap groto ya? Tetap ya. Kalau seperti ini, udah bongkong stop atau gimana? Setatu udah usah, nggak usah, hanya bongkong stop. Hanya bongkong tadi, itu kan untuk ngobrolkan aja. Ngobrol-ngobrol. Bongkong. Oh, biar teman-teman. Masih sini, satu bulanan lah. Satu bulan, satu bulan. Tengah bersih. Bersih ya? Satu bulan. Iya, maksimum sekarang. Oh, gitu. Siap. Ya, besok. 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 Iya, besok. Iya, besok. Iya, besok. Oke, jadi pertama settingan EF. Kita sudah dapat jangkrik 5 sore 5 malam, nggak usah. Kedua, kerutuf. Kerutuf bisa dipakai satu minggu berapa kali? Dua kali bisa. Satu minggu dua kali ya? Maka, ya. Jadi, rahasianya EF cuma dua. Jangkrik dan kerutuf. Ada setingan lagi nggak, Pak? Selain dari EF-nya? Ya, katanya begini kalau saya. Kalau pas kita dengerin, nyoba-nyoba saya tambahin cacing aja. Oh, cacing masih panu ya? Kalau produk, nah, bisa kasih. Eh, jangkrik 5 mungkin tambahin cacing yang kecil aja. Ya, mungkin buat anehnya aja. Selingan ya, cacing tetap ya? Kan kita ambil umumnya. Kalau cacing itu kan, pokoknya. Oh, pokoknya. Pokoknya dikati. Jadi, mirip dengan anis merah ya? Jadi, suka-suka cacing ya? Oke, oke. Nah, ini saya mau tanya juga tentang permandiannya. Permandiannya saya itu senia malam hari. Malam hari? Malam hari. Jadi, paling bagus? Malam hari ya? Malam hari. Bukan pagi atau siang ya? Kalau menurut saya sih malam hari. Malam hari ya. Ini, Pak itu tinggal yang murah. Tinggal jemur aja. Ini rahsia, teman-teman. Biar anis merah cepat gacor. Jika perawatan mandi ternyata malam hari. Tidak pagi hari seperti kita. Malam hari ya. Oke. Jadi, selain itu lagi. Mandi tetap keramba ya, Pak? Keramba, tetap keramba. Keramba. Seprik, tidak bagus ya? Kurang-kurang. Rekomen ya? Kurang-kurang bagus harusnya. Oke. Jadi, tetap bagus keramba. Keramba. Kalau ini, bagus keramba. Kita udah dapet EF, mandinya. Setelah itu? Mungkin jemuran, jemuran. Oh, jemuran. Oke, oke. Jemuran-jemuran itu jangan terlalu lama-lama. Jangan terlalu lama. Tidak bagus selama itu. Masalahnya untuk jenis bunglor itu, apalagi daya jali itu kurang bagus. Jadi, untuk jali, jenis bunglor itu mending secukupnya aja. Jadi, anis kembang ini ternyata burung yang suka dingin ya, Pak? Iya. Burungnya Pak Arinya suka dingin. Oh, sorry. Jadi, Pak Arinya juga suka dingin. Tapi suka sih, tertentu. Jadi, tetap aneh ya. Kita nggak boleh jemur sampai berapa jam pada waktu siang hari apa-apa. Lebih baik pada waktu siang hari secukupnya. Iya, cukupnya aja. Setelah jemur, lalu diangin-angin aja? Iya, dimasukkan diangin-angin aja. Nanti, kalau saya langsung diperodong. Diangin dulu, ya lima menit atau apa. Kalau memang udah, apa ya, dingin-dingin. Masuk aja, ya langsung begini udah. Oh, gitu ya. Nggak ada pentingnya udah. Jali itu enaknya apa sih? Jadi, makan sebentar gitu, budak gini lagi. Ngerol lagi. Rata-rata jali itu mesti kenceng. Ngerolnya rapet segalanya. Karena beda-beda. Kalau memang merah kan teler di sini. Kalau jali kan mesti gini. Dekat lurus. Ini jali itu yang rapet. Suara yang macam bersih. Jadi, yang bagus ya. Jadi, ini saya mau tanya, Pak Arinya. Jadi, jali ini perlu puluh krodong. Untuk kesehariannya. Padahal kita pengen lihat, baru dibuka. Atau di-upload aja, dia aman aja. Nggak bosen gitu. Menurut Pak Arinya gimana? Ya, itu main krodongnya jangan berbosong. Masih tetap puluh krodong. Tujuannya krodong itu akan sesuatu, menghindari ketika nyamuk. Oh, betul. Ketua, jaga kondisi jabi, istirahat. Hmm, oke. Jadi, manfaatnya sangat banyak. Menghindari dia stres ya? Iya. Keren-keren. Keren-keren. Oke, setelah. Tadi kan sudah EF. Mandi, penjemuran, dan penerotongan. Saya mau tanya satu, Pak Arinya. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya. Apa sih yang membuat juri itu pada waktu dikantar itu langsung bisa menolak burung kita? Nah, menurut Pak Arinya, untuk Jali atau Anies Gembang ini, perlukah dimasteri kirkas tertentu agar dia ini bisa masuk dalam kategori Pak Arinya penerotongan juri? Kalau menurut saya, itu kini masalah master. Mala mas-master itu kan apa saja, macam-macam terserah. Pak Arinya, contoh yang gampang ada, contoh yang penari, apa-apa yang penting. Kalau Jali, itu rolnya. Jari-jari-jari ketemu ini, mesti sulit untuk lagunya ini. Kebanyakan waktu itu, jalan suran, jalan rep. Lempakannya. Lempakannya, itu yang terbanyaknya itu. Jadi, terlihat melompoknya gini, itu paling bagus. Jadi, yang dimiliki rolnya dan tembakan pada waktu rol itu? Cuman, ini kalau di lapangan itu repot. Ya, repotnya itu begini. Ada yang main chess, ada yang enggak. Oh, ini ini tuh. Ini rahasia baru ini ya? Itu repotnya. Ada yang suka main chess, ada yang enggak. Ada yang enggak ada orang itu yang enggak main chess itu rep. Semuanya biasanya main chess. Nah, kita kadang bingung. Ada yang main pohonnya, semua nge-chess enggak. Takutnya kalau burung ini sudah ditantang. Ini masih main chess. Tahu perempuan ini. Dia sudah waktunya gini, kena perempuan. Artinya, ya itu kita akan biasanya. Oh, jadi dia pria-perempuan aja. Jadi, jadi, kurang bagusnya kalau chess kelihatan petiranya, dia akan lebih banyak, apa ya, kurang tenang ya, mungkin kurang tenang. Dan ngerolnya itu dia kurang tenang ya. Iya, betul. Jadi, lebih banyak gerakan. Banyak mestikan kalau di lapangan. Chess itu mestikan disuruh, tepat disuruh meninggalkan. Oke, oke, oke. Dan enggak, kasihan temannya yang main. Oh, gitu. Jadi, enggak akan ngerol, cuma gerak demi-terus saja. Oh, jadi? Enggak boleh, dengar suara cewek enggak boleh. Harus disingkirkan. Aku ngerol. Jadi, tetap pasangan chess-nya itu enggak boleh di daerah yang lainnya yang merusak dari kerjanya. Oh, gitu. Tadi saya sangat tangkap. Saya pikir kalau ada pertinan yang pasang, yang rusak itu kerjanya, si pasangnya ternyata bukan yang lain. Jadi, enggak boleh ya, memang ya. Jadi, itu mungkin hasil dari Pak Hidia juga ya, jurnya. Pak Hidia sebenarnya juri, teman-teman. Dia juri, tapi dia juga mempunyai banyak, apa ya, burung kicau yang berprestasi. Ini saya penasaran sekali sama Anies Kembang satu ini. Guaco, ngolnya rapat, dan aktif. Oke, kita tadi sudah dapat. Yang terakhir tadi, kita berarti burung chess ya. Kalau kita tidak ada chess, Anies Kembang ini kita punya cuma satu, dan enggak ada pertinannya. apakah apa ya, bisa juga sama dengan apa, apa, apa juga dia bagus gitu ya. Apa yang chess-chess yang bagus? Ini, tergantung. Kalau kita bila prangan, kita akan bila prangan, kan sudah kita pihak sudah lama. Oh, burung ini tidak ada chess. Kok begini? Kok bagus? Baru kita berikan chess. Oh, begitu. Oh, jadi kalau main cewek kurang bagus. Kalau satu-satunya mungkin Oh, jadi ada tahapan-tahapan burung ini bagus di chess atau enggak ya? Nah, cuma kita menghindar kalau memang kita ada banyak yang nge-chess, kita menghindar. Kita main kotor dulu aja. Oh, gitu ya. Teman-teman di jauhkan aja. Biar yang menakal. Pada waktu kerja, dia juga mencari. Takutnya menakal. Jelalatan. Takutnya marah. Jengkel nanti. Jengkel nggak. Mau bunyi. Cuman gini-gini aja. Loncok-kondor aja. Betul. Bikin lagi. Oh, jadi solusinya teman-teman pada waktu kita kegantangan. Kalau ada lawan anis atau jali kita ini bawa chess lebih baik, kita jangan buka duduk rodo. Takutnya apa? Takutnya pada waktu digantang enggak bisa kerja. Oke. Cuman pada bunyi akan jali itu main chess. Oh, berarti umumnya pakai chess. Main chess. Iya sih. Ini apa ya? Ini ngopi santai ini memang banyak pelajaran buat saya pribadi mungkin Cicamaniah yang perlu ilmunya ternyata juga ada sistem chess ya. Apa itu aja ada lagi? Iya, memang itu aja. Oke, oke. Oke, Cicamaniah ngobrol sama-sama warri ini banyak tips-tips menarik untuk perawatan anis kembang. Nanti kita lihat ya kerjanya dari anis kembang Pak Ari ini gimana. Nanti ada video sendiri untuk saat perawannya. Jadi intinya pertama kalau anis kembang kita baru dapat ya kerotong ya Pak Ari untuk cepat merontokkan duit kedewasanya itu yang pasti full kerotong full kerotong kita dalam 2 hari kita gak buka kerotong setelah itu kita buka untuk ngecek aja makan sama minumnya gak sampai telap ya gak sampai habis ya pur tetep ya Pak Ari pur tetep kita tambah cacing buat cendilang ya teman-teman selain kedua itu mandi mandi kerambah malam hari ya Pak Ari setelah malam hari ternyata teman-teman setelah mandi dan main kerotong tetap kerotong oke kita sudah banyak tips ya oke sahabat kecamannya mungkin di video ngopi sampai kemampu Pak Ari ini di sini nanti kita juga mau ulas Pak Ari ini punya satu gaco lagi gunung apa gaco yang akan nanti kita review di video selanjutnya ada keblepot video selanjutnya oke tadi perotong sudah semua ya Pak Ari oke oke teman-teman sampai di sini terima kasih telah menonton dan jangan lupa ya like-nya dan subscribe-nya juga salam 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 Sub indo by broth3rmax